Ya, wasit Oman rampok kemenangan Indonesia. Bungo Pan nampaknya itu judulnya sudah pasca untuk melabeli bagaimana keputusannya tadi malam di Laga Indonesia dan juga Baren. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tambahan waktu 6 menit itu masih bisa kita tolerir. Tapi dengan tambahan lebih dari 6 menit sampai 9 menit, jangankan 3 menit, ada tambahan waktu 3 menit ya, jangankan 3 menit, 1 menit saja sudah sesuatu yang luar biasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan yang lumayan signifikan. Yang prinsip, yang memberikan alasan kepada wasit untuk bisa menambah waktu lebih dari 6 menit itu. Saya tidak menemukan itu. Oke, itu kalau kita bicara non teknisnya ya Bungo Pan. Tapi kan masih ada beberapa laga lagi yang akan dihadapi oleh tim nasi Indonesia. Terdekat adalah nanti melawan Cina hari Selasa. Nah ini gimana peluangnya kalau kita melihat? Adakah juga catatan secara teknis? Betul, dari kepemimpinan wasit tadi malam dan dari bagaimana kita bermain tadi malam, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Satu oleh tim kita sendiri, oleh Sinteyung bersama timnya, yang kedua oleh federasi kita. Federasi kita hari ini kabarnya sudah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan protes keras. KFC perihal kepemimpinan wasit tadi malam. Nah ini untuk bisa meredam faktor-faktor non teknis agar tidak kembali terjadi. Dalam laga-laga Indonesia selanjutnya. Terutama saat menghadapi Cina nanti tanggal 15. Karena bagaimanapun saat ini Cina berada pada posisi juru kunci di kelas mengrup C. Artinya di kandang sendiri Cina tentu akan melakukan segala cara. Untuk bisa mengalahkan Indonesia. Apalagi bagi Cina, kalah dari Indonesia di kandang sendiri tentu menjadi aib bagi mereka. Dalam sejarah sepak bulan mereka tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sinteyung dan tim. Kalau kita memperhatikan tadi malam, terlepas dari bahwa, kita sepakat. Bahwa sekali lagi, dari sisi non teknis, wasit telah merampok kemenangan kita tadi malam. Ini sisi non teknis. Dari sisi teknis, kita juga berharap agar laga-laga selanjutnya ke depan, tim Indonesia memiliki strategi untuk bagaimana killing the game. Bagaimana mengakhiri pertandingan. Terutama saat kita leading. Tadi malam agak kita sayangkan, setelah kita unggul 2-1 bahkan hingga menit ke 96. Saya tidak melihat upaya dari pemain di lapangan untuk mengakhiri pertandingan lebih awal. Maksud saya adalah, membuang-buang waktu dengan cara yang sportif. Tidak dengan membuang bola ke luar lapangan, tidak dengan pura-pura terjatuh, cedera dan sebagainya. Tapi, pada saat kita menguasai bola, terutama di dalam pertahanan lawan, mungkin kita bisa dengan position, memindahkan bola dari kaki kita ke kaki yang lain, membuang waktu dengan cerah itu. Atau kalau bisa, pada saat kita menerang, menekan, jangan melulu, hanya berusaha untuk mencuri atau menciptakan gol tambahan. 2-1 cukup bagi kita. Tidak ada salahnya pemain di depan, misalnya seperti Witan, Marcelino, membawa bola ke pojok, kemudian meredam bola berada di situ selama mungkin, hingga akhirnya pemain Baharan datang untuk membuang bola itu. Ini kan keuntungan bagi kita, apalagi tinggal menghitung detik. Nah, ini yang kita tidak melihat tadi malam. Oleh karena itu, terlepas dari faktor non-teknis itu, pesan dari kita untuk tim tersayang ini adalah, bagaimana saat kita leading, kita bisa killing the game. Kita bisa membuang waktu selama mungkin, agar bola tidak berada di kaki lawan. Oke, itu sejumlah catatan, pesan juga dari Bung Opan, secara teknis lah, untuk timnas Indonesia kita. Pak Sumarji, tapi bagaimana sih kondisi sikis sekarang, ataupun mental para pemain timnas Indonesia kita, setelah tadi malam harus menghadapi hasil yang seperti itu, dari keputusan wasit yang merampok kemenangan kita, kemudian nanti hari Selasa, masih harus menghadapi Cina? Ya, jadi ini tadi begitu kita sampai di Gingdow, terus kita ke hotel, habis selesai makan malam, kita kumpulin para pemain semuanya, kita berikan motivasi agar supaya yang pertama, sudah tidak perlu membahas lagi atau melupakan pertandingan kemarin, lawan Bahrain, apapun alasannya, walaupun wasit tidak fair play dalam pimpin pertandingan, tidak usah dibahas lagi dan kita lupakan, terus yang kedua, malam ini kita harus fokus, jangan sampai tidak fokus melawan Cina, karena yang kita harapkan di pertandingan lawan Cina, itu harus memetak kemenangan, dan untuk itu para pemain diminta untuk betul-betul recovery dengan baik, karena perjalanannya kan cukup jauh juga, dan anak-anak memang sudah sepakat, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal. Jadi saya sendiri sudah sampaikan kepada para anak-anak semua, akan saya awasi betul, tidak boleh anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang sudah ada, dan tentu juga tidak boleh keluar dari hotel dan lain sebagainya. Artinya benar-benar ini kita persiapkan dengan baik, agar supaya pertandingan yang keempat ini, lawan Cina ini kita bisa mendapatkan hasil, tiga poin dan sesuai dengan apa yang menjadi target dari ketua umum. Seperti itu. Oke, tapi Pak Sumarji, langkah apa kemudian yang akan diambil timnas untuk bisa merespon keputusan wasi tadi malam? Ya pemain Indonesia harus fokus, memang ke depannya untuk menghadapi laga-laga yang lain, tapi sikap ini kan juga diperlukan, supaya ke depannya pertandingan-pertandingan yang ada, ini juga menjadi pertandingan yang terhormat, kemudian juga dikawal dengan baik. Ya, jadi begini. Tadi saya sudah diskusi juga sama Sektim, karena kan kebetulan yang nanti yang hadir di MCM kan saya. Jadi yang tadi-tadinya saya paling ya, contoh seperti kemarin, yang kita sorot itu, yang kemarin itu adalah penggunaan laser ya, ketika omen lawan Jepang, itu kita sampaikan. Tapi besok kami akan sampaikan secara keseluruhan, detail pada saat MCM, karena di MCM itu kan lengkap semuanya, ada refri asesor, semuanya adalah. Dari situ akan kita sampaikan, jangan sampai kepemimpinan basit itu tidak fair play, sehingga terlalu merugikan salah satu negara ya, salah satu tim, dan itu akan jadi sesuatu yang tidak baik terhadap perkembangan sepak bola gitu. Jadi nanti hari Selasa, akan saya sampaikan poin-poin penting itu, agar supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Itu kalau berkaitan dengan teknis yang harus kita sampaikan ya. Tetapi kalau berkaitan mengingatkan kepada para pemain, ya pasti tadi pun juga kita ingatkan, memang di sepak bola itu kan, boleh dikatakan bagaimana peran seorang basit itu juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi. Ini bagian daripada upaya non teknis dari tim kan, mempengaruhi dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadikan persoalan di kita, dan nanti akan kita perbaiki bagaimana supaya kaitannya dengan yang begini-begini itu tidak selalu dan selalu gitu. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi kalau yang menunjuk basit kan bukan kita, kita hanya bisa contoh misalkan, kita pada saat MCM kita lihat, wah ini nanti basit yang memimpin ini contoh misalkan dari negara mana, kita juga bisa menyampaikan keberatan gitu. Kita keberatan kalau dipimpin sama ini, itu boleh gitu. Seperti itu. Oke, singkat saja Bungopan, mungkin nanti untuk lagi menghadapi Cina, apalagi kemudian yang harus dipersiapkan teknis maupun juga non teknis ya, antisipasinya ya, sehingga kita bisa memberikan best effort lah. Kalau secara teknis dengan melihat perimbangan kekuatan terupdate antara Indonesia dan Cina, harusnya kita bisa mengatasi Cina. Apalagi melihat bagaimana Cina bermain menghadapi Australia kemarin, mereka juga kalah dengan 31, sehingga sekali lagi harusnya kita bisa mengatasi itu. Dan kalau dari sisi teknis, saya yakin bahwa PSI sangat aware, terutama Pak Ketua Umum tentu sangat memperhatikan, memetik hikmah, pelajaran dari kepemimpinan wasi tadi malam, agar tidak terulang. Dan kalau bisa, kita meminta kepada Ketua Umum, hadirlah langsung di stadion, setiap Indonesia bermain. Karena secara psikologi, ini tentu akan membuat AFC juga lebih aware. Untuk tidak bermain-main lagi seperti tadi malam. Oleh karena itu, ini adalah momen yang paling pas, untuk kita bisa melihat Indonesia willing to compete. lebih mampu untuk bersaing, dan bisa lolos. Ya mudah-mudahan mimpi kita, ratusan juta masyarakat Indonesia bisa bermimpi, atau tidak sekedar bermimpi, tapi melihat kenyataan bahwa, timnas kali ini, dibawa Sintayung, dibawa Pak Sumarji, insya Allah, bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jikapun peringkat 1 dan 2, sangat sulit bagi kita, setidaknya kita bisa bercokol, di posisi ketiga kelasmen akhir. Baik, semua memberikan best effort yang ada, termasuk masyarakat Indonesia, akan berupaya mengawal. Terima kasih. Bungo Opan, terima kasih Pak Sumarji, malam hari ini sudah bergabung bersama kami, berdialog di Apakabar Indonesia Malam. Caca Anissa. Ya benar sekali, Kian Anne, dan akhir kata, kita harus menutup Apakabar Indonesia Malam, dan jangan lupa untuk menyaksikan one on one, bersama Tisa Noveni, dengan judul Ketika Tengisan Hakim, didengar Prabowo. Saya Caca Anissa, saya Kian Anne, dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.